Presentase kesembuhan pasien COVID-19 di Provinsi Bali semakin membaik. Dari data Pemprov Bali, angka kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 91 persen. Presentase tinggi ini pun membawa Provinsi Bali sebagai provinsi dengan peringkat teratas terkait penyembuhan pasien COVID-19. Data ini diungkapkan Wakil Gubernur Bali pada acara pembukaan obyek wisata Monkey Forest. Tingginya angka kesembuhan selain karena penanganan pasien yang membaik, juga karena ketaatan warga dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga angka kasus baru COVID-19 dapat diminimalisir. Ya itu dua hari yang lalu, sekarang kan kemarin lebih bagus lagi, dua hari lebih bagus lagi. Itu sudah angkanya 91 persen kesembuhannya. Ini sudah luar biasa sekalian di Bali bisa meningkat secepat itu. Mudah-mudahanlah target kita, menurut beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu juga rapat dengan para bukati, menargetkan kalau bisa kita langsung kejarkan 95 persen. Dengan pencapaian ini, Pemprov Bali telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk lebih meningkatkan angka kesembuhan dengan target mencapai 95 persen. Sementara, kasus COVID-19 di Bali terpantau mengalami perkembangan yang cukup baik, di mana angka kesembuhan lebih tinggi dibandingkan angka kasus baru. Total kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 11.979 pasien, dan pasien yang sembuh mencapai 10.924 pasien, meninggal dunia 393 pasien, dan kasus aktif sebanyak 662 kasus. Sinta Pramadewi Kompas Dewata